Pemirsa akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa minggu belakangan ini membuat ketinggian air sungai Batanghari meningkat. Ada pun puluhan rumah warga di Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Puluhan rumah warga di Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Banjir yang diperkirakan mencapai selutut orang dewasa ini membuat aktivitas sehari-hari warga sekitar menjadi terhambat. Warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsikan peralatan rumah tangga mereka agar tidak terendam oleh air. Beberapa pengguna kendaraan roda dua juga mengalami mogok karena nekat menerobos air banjir yang menggenangi badan jalan. Diketahui banjir diakibatkan air sungai Batanghari yang naik karena curah hujan yang tinggi beberapa minggu belakangan ini. Bang, banjirnya itu setinggi apa sih bang? 50-60 cm. 50-60 cm bang ya? Bang, sampai ada rumah warga yang rendam tak bang? Sampai ada rumah warga yang rendam tak bang? Sampai ada rumah warga yang tinggalan, kita ada ke-10 rumah. Sekarang lebih sekitar 5 atau 10 lah. 10 rumah bang ya? Kita turun sih belum, cuma diangkat. Dibikin, apa namanya itu? Dan rumah itu ditinggikan itu ya? Digeser barang-barangnya. Warga berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan makanan cepat saji dan juga obat-obatan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Wahyu Mubarok, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.